Pembeli sepuluhan sepeda motor dan belasan mobil dengan tanki BBM modifikasi terjaring razia petugas Dinas Perdagangan Kota Padang, Sumpah Tera Barat. Penyelundupan BBM tersebut menyebabkan antrean panjang di beberapa SPPU akibat kelanggaan BBM jenis premium. Sekilas tidak ada yang menyangka jika salah satu jok motor tersebut terbuat dari besi yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa. Sebanyak 10 unit sepeda motor dengan tanki modifikasi berhasil diamankan aparat keamanan dan petugas Dinas Perdagangan Kota Padang. Untuk satu tanki motor modifikasi bisa menampung minimal 20 liter BBM dan dilansir hingga 10 kali. Selanjutnya para pelaku pun menjual secara ecerah. Modus baru penyelundupan BBM jenis premium ini dilakukan secara terang-terangan oleh pemilik kendaraan dengan mengantri di sejumlah SPBU. Selain sepeda motor, petugas juga mengamankan 11 unit mobil dengan tanki BBM modifikasi. Akibat penyelundupan tersebut, masyarakat Kota Padang mengalami antrean panjang di beberapa SPBU dan kelangkaan BBM jenis premium. Di sini dimodifikasi ini ada orangnya, kita sudah tahu juga orangnya, jadi yang tukang modifikasi ini juga akan kita panggil. Pemilik SPBU juga akan kita panggil kembali untuk agar ini kita panggil. Sebagai bentuk sanksi, kendaraan yang terjaring rahasia ditahan dan tanki BBM modifikasi dipotong oleh pemilik kendaraan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Senandar, INews, melaporkan.